Kita akan kembali ke pengadilan negeri Bandung, ada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani, oh maksud saya ada kuasa hukum dari Pegi Setiawan yang memberikan pernyataan berikut ini. Mampu membuktikan dasar dijadikan Pegi Setiawan sebagai tersangka, namun faktanya hanya mengajukan satu orang ahli. Kalau yang kemudian BAP-BAP tersebut, BAP tidak dapat dimaknai sebagai alat bukti surat di dalam persidangan. Tapi makanya kami menilai sejak awal Pegi Setiawan ditetapkan tersangka, cukup kurang alat buktinya. Sehingga kami meyakini bahwa Pegi Setiawan jalan satu-satunya adalah permohonan kami dikabulkan, Pegi Setiawan dibebaskan dari rumah tahanan Polda, Jawa Barat. Kalau Pegi bebas akhirnya nanti kompensasi berupa, apa sih yang akan didapat oleh Pegi nantinya? Harapan di pemikiran kami selaku kuasa hukum ini saat ini, bebas saja dulu lah. Itulah yang paling, itulah yang menjadi tujuan kami. Kalau ada pun hal-hal yang lain, kami belum masuk ke zona itu. Nanti dirumuskan kemudian lah. Iya kan? Kira-kira itu yang menjadi harapan kami. Hanya perlu kami tegaskan bahwa kami sudah mengungkapkan semua fakta, kami sudah mengungkapkan semua bukti, kami juga sudah mengungkapkan saksi. Kalau saksi terus terang, belum semua yang kami ungkapkan. Hanya baru sebagian, karena ini menyangkut hanya sekedar formil. Tentunya sebatas untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan memang benar berada di kota Bandung. Tidak lebih dari situ. Itu saja. Diskusi kami kemarin kan demikian. Seharusnya, kalau memang kami ini mengajukan bahwa Pegi Setiawan itu bukanlah Pegi Perong. Harusnya pihak termohon mampu men-challenge. Kalau Pegi Setiawan itu adalah Pegi Perong. Tapi buktinya, itu kan tidak mampu di-challenge. Makanya, berangkat dari hal tersebut, kami meyakini bahwa permohonan kami dikabulkan oleh pengadilan kota Bandung. Kira-kira demikian, kawan-kawan. Kalau itu bukan kapasitas kami. Kami hadir hanya masuk dalam wilayah hukum Pegi Setiawan. Persoalan 3DPO itu bukan urusan kami. Ya. Terima kasih.